Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang channel gara tapi bukannya saya mencari gara-gara ya just call me gara Oke untuk kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana caranya artikel dalam blog atau website cepat terindex di koti mesin pencarian Google Nah salah satunya banyak faktor sekali sih untuk kenapa artikel itu tidak tip belum terindex di mesin pencarian Google atau belum ke apa ini ya istilahnya belum muncul di mesin pengusuran Google Nah sebelum melanjutkan nonton video ini alangkah baiknya dan saya minta tolong untuk kalian dan subscribe channel ini kemudian kalian bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten kontennya bermanfaat menurut kalian semua Oke kita lanjut ya salah satu kenapa artikel di blog atau website kita tidak terindex Google atau tidak setelahnya kurang cepat diindex Google salah satunya adalah faktornya adalah domain kita atau website kita belum terdaftar di Google search console atau di webmaster tools nah saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya membuat atau mendaftarkan website kita ke Google search console sama sebagai caranya membuat sheet map agar artikel blog dan website kita istilahnya cepat terindex Google oke kalian buka aja Google Chrome kalian kalian ketikkan disini Google search console udah muncul kan atau kalian bisa juga disini ketikkan webmaster tool sama aja sih sebenarnya warnanya juga Google search console nah tinggal kalian nanti masuk saja ke Google search console kalian klik kemudian kalian setatno ini nah setatno kemudian masuk saja langsung masukkan password Gmail kalian nah jika kalian yang sudah mempunyai akun Gmail tinggal kalian masuk ke Google search console atau kalian kalau sudah punya akun di atau website bikin website di pakon blogspot tinggal kalian masuk ke blogger saja nah kemudian kalian cari setting kemudian ke jalan kemudian cari kalian Google search console nah ini ketemu di cover and indexing ini tinggal kalian klik saja kemudian klik saja ini klik saja kemudian klik saja Atau kalian belum memiliki atau belum mendapatkan website truffet kalian ke Google search console biasanya ini pemilihannya langsung masuk ke ad property ini tinggal klik saja atau kalian sudah mempunyai blogspot ini tinggal kalian masuk saja ke Google Search Console kemudian kalian Approport ini kalian pilih url fabricnya url fabric ini tinggal kalian ketikkan saja alamat url kalian dengan lengkap ya jangan sampai salah contohnya seperti ini tinggal www.domainsaya.com tinggal kalian klik continue seperti itu jika kalian sudah klik continue maka kalian akan mendapatkan notifikasi disini bahwa kalian sudah website Anda sudah terdapat di Google Search Console atau kalian cek di sebelah kiri pojok kiri ini jika kalian sudah masuk ini sudah keluar seperti ini berarti kalian sudah terdapat di Google Search Console Demen kalian nah langkah selanjutnya kalian harus membuat sitmat tinggal kalian klik disini sitmat kemudian kalian ketikkan disini sesuai kode yang ada di video ini sitmat ini atau nanti kalian cek di website seogara.com nanti kalian nanti kalian tinggal copy paste kan saja di sitmat Google Search Console kalian atau kalian tuliskan saja juga enggak papa tinggal tulisnya seperti ini ini nama url domain kalian kemudian tulis sit sitmat sitmat.xml nah kemudian submit kemudian kalau sudah submit keluar kemudian kalian ketikkan lagi di sini di sini splashatom.xml sudah kalian tinggal klik submit kemudian statusnya apa kemudian kalian ketikkan juga di flash feed post blablabla dan seterusnya ya tinggal kalian klik submit gitu aja kalau kalian malas ngetik tinggal kalian copy paste saja di deskripsi atau di kondisi di website saya untuk yang tulisan splashatom.xml tanda pancara direct dan terusnya ini ini adalah jika artikel kita kurang dari 500 artikel nah kalau kalian artikelnya kurang dari 500 tinggal kalian klik di sini nanti kalau kalian lebih artikel lebih dari 500 atau kurang dari 1000 nanti bisa cek kodenya di deskripsi sama di atau di website saya ya kita cek memang kalau total semuanya itu draftnya ada 30 publisnya ada 90 kita cek 90 di sini kan ada 90 artikel yang sudah publish di sini sudah 88 seperti ini terindex berarti cepat sekali kan istrinya Google apa ya ada waktunya kurang lebih 24 jam lah artikelnya kurang dari 100 itu kalau lebih dari 100 atau lebih dari 500 itu kemungkinan bisa lebih dari 24 jam pengindahannya itulah salah satu cara bagaimana artikel dalam blog atau website kita cepat berindex dengan berindex oleh Google atau bisa keluar di mesin pencarian mesin penyusuran pencarian Google selain apa yang saya sampaikan tadi juga masih banyak faktor lagi lah kenapa artikel dalam blog kita atau website kita itu belum terindex dari Google Nah mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan semoga ini bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe channel ini kemudian kalian bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua terima kasih sudah menonton video ini dan seatas semua dukungannya dan semoga channel ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa bergembang terus dan berikan informasi atau konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati